pertama-tama kita buat dulu new sequence dari masukin video kalian ke sini nah terus drag aja ke sini lalu kalian cari di Google di YouTube setelah masuk pilih aja yang ini terus kita download dulu ya nah tungguin sampai loadingnya selesai terus download deh nah setelah selesai kita masukkan VHS ini ke dalam kolom ini lalu pindahkan di atas video kita nah langsung kita masuk ke panel efek ini lalu kita ganti blending mode-nya jadi jadi screen si efeknya udah masuk nih sekarang udah ada efeknya tapi ini kan belum sempurna ya karena masih efek film lawasnya masih belum ada dalam lama kita masukkan efek tin ke dalam video pertama kita kita ubah warnanya ke agak warna kuning-kuning gitu biar mirip seperti video jadul setelah itu kita kurangin ketebalan warnanya jadi sekitar 30 aja atau ya 40 bisa efeknya masih belum sempurna kita buka skillnya jadi sedikit kecil gambar nah jadi kayak gini aja udah jadi model videonya sih I love you 3000 itu ya makasih Oke sampai sini dulu video kali ini untuk tutorial selanjutnya nanti akan ada tiap minggu depan Oke guys terima kasih salam Sampai jumpa di video terima kasih selamat menikmati Terima kasih.